Hai welcome to my tutorial kali ini saya akan bikin kepik oke ada yang warna merah orange ada warna biru nah ini bahan-bahan yang kita pakai ada flannel warna oranye hitam merah sama putih siapkan juga dua mote warna hitam ya untuk kita pakai untuk menggantikan mata jarum jahit sama benang benangnya warna orangnya terus gunting dan glugan oke untuk anda yang dirumah punya mata yang sudah dijual di toko-toko bisa dipakai itu lebih simpel dan lebih bagus pastinya ya nah ini pola yang kita pakai bulatan setengah bulatan dan satunya ada tambahannya ya kayaknya lupa subscribe atau langganan di channel Rangga Bastian gratis enggak bayar oke kita tambahin sedikit di atasnya untuk bagian kepala kemudian kita gunting kita ciplak ke kelannya warna orangnya terus kita gunting warna orangnya kita pakai untuk badan badan dari kepik sedang warna hitam kita pakai untuk sayap kita gunting flannel warna hitam di atas bulatan yang sudah terangga bikin tadi tambahin sedikit kita potong jadi dua setengah lingkaran setengah lingkaran yang kecil tadi kita pakai untuk kepala kita taruh di atasnya kita siapkan juga bulatan kecil warna merah masing-masing sayap lima jadi kita butuh sepuluh sepuluh flannel warna merah kita buat bulat kecil oke untuk warna putih kita pakai untuk mata dan untuk misalnya apa ya antena ya kita potong flannel warna merah nah sekarang kita siap untuk menggunting kita gabungkan dua flannel kita jahit dengan jarum jahit pastinya pakai benang biasa ya benang jahit oke sekarang kita masukkan background ke dalam flannel ke dalam flannel yang sudah kita jahit sebelum kita jahit semuanya ya oke kalau udah dirasa cukup kita kita jahit lagi kita tutup oke kita tusuk ke tengah dan kita gunting oke sekarang kita tinggal kasih lem ya kita mulai dari antena antena kepik saya bingung menemakannya apa lupa ya antena deh pokoknya ya kita kasih lem kita kasih lem ya ada yang salah tadi dalam rangga ya ada yang salah tadi dalam rangga kasih lem harusnya untuk bagian bawah kita tidak perlu kasih lem juga gitu ya jadi cukup separoh yang bagian atas aja kita kasih oke tinggal kita kasih mote ya sekarang kita tempel warna merah masing-masing sisi masing-masing sisi lima ya selamat menikmati ya kita rapikan sedikit oke udah jadi sekarang kita coba sekali lagi yang ini lebih cepat kita tinggal menempel saya menggunakan warna biru ya oke intinya saya suka semua warna jadi saya selalu bereksperimen dengan warna-warna yang berbeda yang di dunia nyata tidak mungkin ya kita tempel lem habis lem habis selamat menikmati 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 warna yang masih masih senada biru tua kalaupun saya pakai hijau, saya akan pakai hijau tua ya, untuk bulatan kecilnya, dan inilah kepik ala DJ Rangga selamat berkreasi dan ketemu lagi di next tutorial, bye